Pokoknya aku gak mau tau, malam ini, pagi inilah jam 12, jam 00, ayah harus mandi dalam kuala mahir itu. Aku nanti malam pasang live tiktok, oke? Setiap ada yang ngasih koin, ayah harus mandi. Sampai matahari subuh datang, oke? Jam 6 pagi, mau kedinginan-kedinginan gak apa-apa lah, yang penting kita ada duit, oke? Udahlah Morteza, hampir tiap malam kita buat kayak gitu loh. Udahlah aku gak sanggup loh. Gak kasihan kalau nengok aku. Aku udah tua loh Morteza. Ayah jangan egois jadi orang. Ayah minta belas kasihan. Ayah gak kasihan sama aku rumahnya. Bulat balik aku minta sama ayah, belikan dulu aku kereta. Ayah kasih apa? Gak ada, gak ada yang kasih. Ayah merepet. Belikan dulu aku mobil, aku minta Land Cruiser 300. Apa yang ayah kasih? L300 Mitsubishi. Ayah gak kasihhan sama aku. Kalau kayak gitu gini aja lah. Aku kan menyuruh ayah kayak gini kan biar aku dapat duit. Kalau ayah memang ayah mau aku berhenti, Mari 200 juta sekarang transfer. Detik ini sekarang. Bisa? Mana lah ada uangku 200 juta sekarang. Kau pun minta kereta. Bukan gak kukasi. Karena aku takut kau panjang kakimu. Kau melangkah kemana-mana. Demi kebaikan engkaunya. Tapi gak kayak gini juga lah pembuat aku. Kau siksa aku namanya inilah. Gak ada disiksa. Udahlah, gak usah banyak cakap. Langsung aja yang situ. Cepat biar kita mulai. Udah cepat-cepat bangkit-bangkit-bangkit. Gak usah banyak drama. Bangkit lah cepat. Iya, iya. Bangkit lah akhir bentar. Demi anak gak apa-apalah. Mati pun jadi. Sakit pun jadi lah. Banyak kali kata-kata mutiara. Udah. Kalau mati tinggal angkat. Tinggal kubur. Apa sangkut sih? Mati tanam. Dia dibilang orang-orang itu. Nanti diambil ekskavator. Traktor. Digaling di kuburannya. Diangkat mayatnya. Pakai ekskavator. Ah. Susah kali. Udah jalan-jalan cepat. Maka digerak ayah. Ah. Pukimak macam mana yang ditawari pekerjaan sama seorang pengusaha. Tapi tawaran tadi malah dibuang dia. Dan dia malah minta uang konten 200 juta harus ditransfer. Pukimak mana yang namanya udah disebut di podcast Om Deddy Kurbuzier. Podcast terkuat di bumi. Dan tetap melakukan hal itu. Anak Pekimak mana yang nyuruh orang tuanya. Duduk di sebuah kolam penuh dengan air. Mulai dari jam 00.12.00. Sampai matahari terbit jam 6 pagi. Bahkan jam 7 lebih. Harus live streaming. Siapa yang ngasih koin? Berarti kalian mandikan lah itu. Itu. Sampai dia pingsan. Anak. Kau. Si anak. Kau ditawari kerja. Anjing. Tapi kau malah minta uang 200 juta untuk buka sebuah usaha. Modal kau bilang. Tahi sama kau. Jeng. Gak kita tuh negara religius om red. Yang paling menghargai ibu. Konten. Makanya gue kesel banget. Surga tuh lapak kaki ibu. Tapi lu mainin ibu lu kayak gitu. Anjing. Gue yang mabok tatuan aja gue gak gitu ke mak gue. Nah.